Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Sohenda kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bisa dibilang menunjukkan sesuatu ya kayak seharini sesuatu contohnya seperti ini kita buat menunjukkan kayak ujungnya ujung dari gunung ini itu kita dinamain sekedar karena itu contoh ya kita buat baru kita ke nih ke op ke new project ya kita langsung saja ke new composition kita buat new composition nya kita gak usah diubah lagi oke nah selanjutnya kita ambil si foto yang tadi nah ini ambil selanjutnya kita drag drag kita tekan untuk di scale tekan klik tekan tip untuk memperkesial biar enggak mereka gemeng selanjutnya kita buat motion grafiknya kita buat dulu circle kita buat circle kita buat disini oh ini jangan dislike dulu sih potanya ini cukup nah untuk selanjutnya kita scale untuk scale keywordnya S kita aktifkan kita pindah ke 30 cukup 30 untuk untuk di sini kita statuskan 30 cukup untuk selanjutnya kita izi is klik kanan di film assistant kita isi is kita grafiknya untuk anchor point nya kita ketengahin biar enggak pindah seperti ini nah untuk selanjutnya biar bagus kita copy ctrl D kita sama akan selanjutnya biar enggak pindahkan kita pasangkan dan untuk stroke kita pakai yang lainnya kita tambahin dulu nah aku selanjutnya kita kita opacity eh jangan dulu audio pasti kah ini sih ininya kita pindahin nah untuk selanjutnya kita kontrol dia lagi sama kayak tadi di perbesar lagi di perbesar lagi si stoknya tapi kita opacity untuk opacity tapi kehengwannya kita opacity di di sini pekan sini kita kasih 0 di sini kita kasih banyak ada 200 nah udah seperti ini kita buat kita buat si pentool kita buat pentool kita buat pentool ini jangan dislike jangan dislike kita buat pentool untuk lurus kita sambil kekansip biar lurus nah untuk selanjutnya kita kita trimpat si ide nya si pentoolnya kita trimpat trimpat kita aktifkan si n nya kita kasih 0 kita beda eh udah kasih 0 terus kita pindah ke sini aja cukup kita seratus kali kita isinya seperti biasa nah untuk selanjutnya kita buat rectangle nah gitu kita buat rectangle buat rectangle rectangle jangan di track seperti biasa jangan di track dulu kita kasih ini cukup ya ini cukup kita seluruhnya kita hilangkan kita hilangkan untuk file nya kita adakan nah itu oke nah selanjutnya kita aktifkan si tool crashmax nya kita aktifkan si massfet nya massfet kita aktifkan selanjutnya ke sini ke sini ya dan kita drag lagi si ininya di select ya untuk saya kita tekan sip tekan sip tekan sip tekan ini terbiasa kita izis kita menerapkan ya kita review ini nah untuk selanjutnya kita buat steaksnya selanjutnya kita buat steaks misalkan 2600 mdpl ujung gunung itu 2600 mdpl ujung gunung itu 2600 mdpl nah sesudah kita membuat steaks kita kita animasikan lagi situsnya kita animasikan si teksnya mungkin segini kita si teksnya kita kita pre-composer kita pre-composer kita langsung aja oke nah kita klik dua kali si teksnya kita ke sini minta pe-composer kita klik kita klik itu kita select yang kita butuhkan ya kita ke composition kita ke composition kita ke composition kita klik crop com to region of interest gitu ya nah untuk itu kita ke position untuk position keyword nya ya kita kita aktifkan position nya kita pindahkan segini cukup nah untuk awalnya kita di sebelah kanan segini cukup ya nah kita ambil di sini nah untuk selanjutnya kita lihat ke project yang pertama klik nah untuk kita pindahkan agak gampang untuk pindahkan kita drag aja biar sih ininya biar bagus kita backgroundnya kita animasikan kita scale disini kita scale tekan disini kita 100 jangan 100 segini aku dulu tapi kita ke posisi ketikkan posisinya kita ke kanankan cukup kita review ya seperti ini videonya untuk video kali ini dicukup segiankan semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe video nya bila ada butuh apa-apa komen di bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh